Bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Saya sudah bersama Dr. Bambang Ismanto, Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, doktornya di bidang manajemen pendidikan. Apa kabar Pak Bambang? Ya, kabar baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, seharusnya sore ini juga bergabung Ketua Dewan Pendidikan, Oh, sudah masuk katanya, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Prof. Dr. Rustono. Jadi nanti kita berdiskusi bersama beliau mengenai masalah-masalah mutakhir yang sedang kita hadapi. Oh, langsung suara saya bisa didengar, Prof. Prof. Rustono? Ah, bagus ya. Jadi, Prof. yang sudah bergabung ini adalah Dr. Bambang Ismanto, Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Kristen Satiawacana Salatiga. Beliau dokternya bidang manajemen pendidikan. Pak Bambang, yang bersama kita adalah Prof. Dr. Rustono, Sekarang adalah Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Rektor Universitas IFEK Semarang, dan yang penting adalah dulu pernah menjadi pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang. Nah, beberapa masalah yang akan kita diskusikan sore ini, antara lain adalah hal-hal yang menyangkut mengenai penerimaan apakah itu mahasiswa baru, apakah itu SMA, SMK, SMP, SD, kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan guru, masalah-masalah yang berkaitan dengan penyediaan guru. Karena kami mendapatkan informasi kelihatannya akan terjadi krisis guru nanti sebentar lagi. Jadi yang pertama, saya akan bertanya ke Prof. Dr. Rust dulu langsung, kemudian ke Pak Bambang. Ini kan calon mahasiswa, ini kan mulai siap-siap memasuki program namanya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, SBM, PTN. Setelah gelombang pertama itu, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, SMN, PTN. Nanti masih ada lagi gelombang ketiga, yaitu ujian mandiri. Sekarang ada pandemi COVID, ini yang menjadi kontroversi, apakah tes yang UTBK yang harus datang ke kampus itu bisa menimbulkan masalah atau enggak. Pertanyaan saya adalah, kenapa proses maksud mahasiswa itu dibuat seperti ini? Kenapa enggak jadi satu aja bareng, kemudian diambil tiga gelombang itu tiga kali? Jadi enggak repot semua, universitasnya enggak repot, orang tuanya enggak repot. Monggo Prof. Rus, gimana Prof. Rus? Ya, terima kasih. Ini mungkin karena sudah ada lembaganya, Pak Bambang. Perguruan Tinggi. Kalau mereka tidak menyiapkan itu, nanti belum melaksanakan tugas. selain SMN, ini juga harus dengan tes. Nah, sudah ditunggu-tunggu suasana yang aman, supaya cara calon mahasiswa bisa melaksanakan tes, tetapi juga terjamin kesehatan dan keselamatan. dilakukan adalah waktu yang mundur. Aslinya itu sudah selesai sekarang ini. Ini karena ada pandemi, lalu mundur-mundur-mundur, akhirnya sampai di bulan Juli nanti. Bahkan yang mandiri malah sampai Agustus itu mandiri. Padahal biasanya Agustus sudah masuk, sudah masuk kuliah. Jadi, dengan harapan terjamin kesehatan dan keselamatannya, LTM PT tetap melaksanakan tes secara daring. Mohon maaf, anut ke kampus, masuk ke kampus. Dengan berbasis komputer. Berbasis komputer. Kalau dilakukan secara bertahap, Pak Bambang, tidak secara panjang, tapi secara bertahap. Hanya dua jam saja mereka di kampus, diganti oleh giliran berikutnya, diganti oleh giliran berikutnya. Dan mereka tidak boleh berdekatan, tidak boleh berkerumun. Lalu, yang merupakan upaya penjagaan kesehatan dan keselamatan, mereka dites dulu. Kesehatannya. Kalau dia lulus tes, dia boleh masuk. Temperaturnya misalnya. Ternyata lebih lah, dia langsung pulang, tidak boleh ikut. Jadi sudah langsung ketat juga. Langsung ketat. Dengan demikian, mudah-mudahan berlangsung. Ini yang untuk keperluan seleksi sama perguruan tinggi negeri atau pemerintah. Nah, mengenai persiapannya sudah dilaksanakan, pendaftaran juga sudah. Mereka akan segera dijadwalkan untuk melaksanakan tes. Nah, sekarang yang seleksi PPDB ini malah online. Online semuanya. Online sudah dilaksanakan, mulai tanggap juga. Kemudian, selesai mungkin ada beberapa kesulitan. Kalau orang lain, orang lain mengatakan masalah. Kalau saya, kesulitan lah. Kesulitannya apa? Tidak semua anggota masyarakat kita itu on dalam online-nya itu. Jadi terjadi kekurangan. Akhirnya suka minta tolong. Mereka ada yang pergi ke sekolah, minta bantuan online. Sekolah dan lain sebagainya. Lalu, kesulitan yang lain untuk PPDB itu adalah mengenai kuota. Pasti menengah atas negara atau pemerintah. Biasanya kita mengatakan negeri. Yang betul itu kan hasilnya sekolah menengah atas negara. Bukan sekolah menengah atas negeri. Tapi sekadung salah, terus nggak bisa diperbaiki. Itu kesulitannya adalah kuota tidak bertambah. Kuota tetap, rombel tetap, jumlah kelas tetap. Padahal jumlah yang akan masuk itu luar biasa banyaknya. Itu kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua. Posisi sekolah itu tidak merata. Dengan tempat tinggal para peserta didik. Jadi ada yang jauh, ada yang buka. Padahal sekarang penentuannya itu jarak jurnasi itu pakai kantor kelurahan. Yang paling dekat dari kantor kelurahan ke sekolah itu, itu yang berdiri-diri. Meskipun orang itu tinggalnya bersebelahan dengan sekolah. Jadi kantor kelurahan. Yang jadi ukuran jaraknya dengan sekolah itu. Nah, ini semuanya memang dimudahkan sih. Tidak usah membuat surat keterangan. Apa namanya, hasil tidak diantar, tapi cukup keterangan di foto, kemudian diunggah di persyaratan pendaftaran, sehingga semuanya mereka bisa mengisinya. Itu umumnya, secara umum itu Pak Bamba. Ya, ya Pak Prof, bicara, apalagi eksekutif di bidang pendidikan. Pak Bambang Ismanto juga lebih memposisikan diri sebagai pengamat. Kalau bisa mari kita berpikir untuk memberi alternatif-alternatif, artinya yang masuk akal dan mungkin dilaksanakan. Seperti misalnya begini, apa yang dikembangkan Pak Prostono sudah mengandung kontroversi. Untuk perguruan tinggi negeri, dites tiga kali, yang ke kampus, harus SMPTN, itu hanya online dan melakukan data. Kenapa perguruan tinggi itu enggak disederhanakan dengan cara seperti itu? Lebih emang, malah bikin yang susah Pak Bambang Ismanto. Kalau saya, ini persoalan, ini persoalan kontrobilnya, kalau masyarakat pemerintah itu membangun, membangun kebedi dasar, dan masuk SMPTN itu benar-benar valid dan reliable, sebenarnya enggak masalah. Tapi yang terjadi adalah bahwa nilai yang dapat diuji dari sisi validitas dan reliability-tasnya. Nah, ini saya kira hal yang... Tapi ketika pemerintah berani, oke, apapun yang terjadi, misalkan SMA negeri itu Purwokerto, itu akan sama dengan SMA negeri 4 Solo, misalkan. Sama dengan SMA negeri 4 Solo, karena itu representatif secara validitas dan reliability-tas, saya kira tidak perlu paket. Nah, hanya persoalannya adalah apa? Sekali lagi, masing-masing pihak belum melakukan satu hal untuk sekarang ini, kan kita semua sudah percaya, SMA negeri, misalkan di Sidorjo, SMA negeri di Sukaraja, SMA negeri di Marjenang, SMA negeri di Singosari, orang menyatakan itu sama. Tapi kenapa di SMA, di Madrasa Aliyah, itu orang belum bisa membangun sebuah kepercayaan? Ini saya kira hal yang perlu kita bangun, Pak. Jadi, sesuatu yang menarik. Oke, sebenarnya yang kurang trust itu, kurang dipercaya, itu yang di mana? Apakah raportes yang suka disulap gitu ya, apakah itu? Atau kita tidak percaya kepada lembaga perguruan ting, bisa menerima secara akhir, itu kira-kira yang mana, Pak? Kalau saya persoalannya, pemerintah belum membangun sistem penilaian atau evaluasi dari presiden itu sejak dari kelas yang paling rendah, misalkan. Kalau sistem penilaian itu dilakukan sejak sistemik, bahwa semua nilai langsung di-upload gitu ya, secara nasional, maka orang akan percaya. Nah, persoalannya adalah, Pak Bambang, nilai di raport itu juga, penelitiannya itu masih secara konvensional. Ini saya kira masalah ya. Kemudian lagi dikatakan bahwa, apakah guru sudah benar-benar mampu menilai secara valid dan reliable sebagai persarat sebuah penilaian yang baik? Nampaknya juga, Pak Bambang. Nah, sehingga nampaknya, perguruan tinggi negeri, nilai SM, tapi kalau kita lihat, diperguruan tinggi suasana justru sudah memberi kepercayaan kepada sekolah-sekolah dari sisi raportnya, Pak Bambang. PTS sudah, apakah ini lebih maju ya? PTS-PTS sudah mulai tanpa PTS, tapi melihat prestasi itu, Pak Bambang. Baik, ini hal yang sangat menarik. Pak Prostono, saya kira dengan pertama fakta semacam ini ya, kontroversi yang selalu muncul pada ajaran baru, dan apalagi sekarang kita harus belajar pelajaran baru dari pandemi COVID ini, Pak Prostono sebagai ketua dewan pendidikan ini mungkin akan mendapat, apa ya, mendapat problem atau mendapat tantangan yang baru. Bagaimana menyelesaikan ini, memberi saran kepada pemerintah mengenai masalah pendaftaran baru yang tadi, yang lebih sederhana, murah, efisien, praktis, tapi tidak menimbulkan kecurigaan dan kontroversi. Terima kasih. Pak Mendikbud itu punya keberanian menyetop ujian nasional, tapi kok tidak punya keberanian menyetop SPMPTN. Iya kan? Betul, betul. Kalau berani menyetop, itu nilai rapor digunakan. Nilai rapor digunakan, meskipun kenyataannya memang dari 100 persen. Saya setuju dengan Pak Is. Sebabnya, kan, misalnya kalau kepala sekolahnya tidak meluluskan anak-anaknya 100 persen, dipindah. Ganti. Bahkan stop. Jadi tetap harus diluluskan. Padahal guru-guru kita, saya tidak berani mengatakan rata-rata B guru di Indonesia. Beraninya di bawah B. Karena orang yang menjadi guru kita itu bukan orang nomor satu. Padahal profesi itu hanya ada dua. Satu guru, dua profesi lain-lain. Ini, padahal Yusuf dulu. Gagasannya, ya enggak? Begitu, Pak Bapak posisinya. Jadi, sebetulnya kalau Pak Menteri di Makarim melarang SMPTN, itu bisa langsung kemarin. Jadi, baik. Baik. ya. Baik, Pak. Jadi, ya. Dari Pro Prostono ini ada ide yang menarik. Pertama, bisa. Itu karena kewenangan Menteri. Itu persis yang dikatakan Rektor Undi. Juga seperti itu. Kalau Menteri mau, bisa diberhentikan. Kemudian yang ke- juga menarik dari para tentang politik pendidikan. Tapi, bicara tentang permainan politik di dunia pendidikan. Jadi, kualitas, nilai, dan sebagainya itu masih ditentukan oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan citra, dan sebagainya. Itulah mungkin yang menyebabkan kenapa SMA, SMK, kemudian dari kabupaten kota ditarik kembali ke provinsi. Pak Bapak Ismanto, bagaimana? Dari segi pengelolaan pendidikan, mungkin ada pendapat yang baik, bagaimana? Ya, persoalannya, pengelolaan pendidikan ini kita pilih menjadi dua, Pak Bapak. Pengelolaan pendidikan dari sisi administrasi dan pengelolaan pendidikan dari sisi profesi. Nah, ini yang saya amati ya, itu di dinas pendidikan itu tidak semuanya, tidak semuanya dilatar belakangi dengan N1 pedagogik kepala dinas pendidikan itu harus, sarjana pendidikan tidak harus, karena dia sebagai pemegang kebijakan publik. Tetapi hal yang sangat teknis, misalkan, kabit pendidikan menengah, kabit misalkan bidang pendidikan kejuruan, itu alangkah strategis dan artisnya jika itu dipegang oleh mereka yang punya track record bidang pendidikan. Kebetulan Jawa Tengah misalkan, Jawa Tengah kebetulan kepala dinas pendidikannya Pak Jumairi ini latar belakangnya kebus, daya dukung yang sangat bagus dari sisi bagaimana pengalamannya ketika beliau jadi guru, jadi kepala sekolah. Kalau tidak salah sudah beberapa kali ya, sebelumnya juga kepala dinas pendidikan ini berlatar belakang pendidikan punya track record sebagai kepala sekolah dan guru. Saya kira itu. Kemudian yang kedua Pak Bambang, saya kira hal-hal yang sangat menarik gitu ya, kembali lagi orang itu menjadi guru, ini yang yang tadi dibilang Pak Rostono bahwa guru itu kalau saya adalah hal yang sebangga dulu menjadi guru. Jadi kalau saya pernah melakukan satu survei kepada mahasiswa FKIP ketika kita tanya, setelah lulus FKIP akan jadi apa? Mau jadi pegang krisipil Pak Bambang? Nah, bukan saya ingin jadi guru. Tetapi mereka yang sekolah ya, sekolah misalnya pendidikan kedinasan ditanya misalkan Agmil, mau jadi apa? Jadi Kepala Nasional Indonesia. Aku mau jadi polisi yang profesional. Tapi ketika FKIP beberapa survei mengatakan orientasinya menjadi pegang krisipil. memang tidak salah ya, tidak salah, tetapi mengatakan bahwa profesinya itu adalah guru. PNS-nya atau ASN-nya itu kan statusnya ya. Ini saya kira hal yang sehingga Pak, kalau ke depan misalnya kita lihat pendidikan ini terus begini itu begini, tidak ada satu upaya membangun sistem yang akuntabel, maka kita khawatir dari waktu ke waktu indikator-indikator mutu pendidikan ini akan semakin menurun. Ini kekhawatiran saya. Baik, Rob Restono, kalau melihat sistem, terutama penerimaan apa ya, pertimbangannya pertama sunasi, kemudian yang kedua afirmasi, ketiga baru prestasi, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan khusus. kalau melihat itu cenderung yang prestasi itu tinggal kira-kira 30 persen dan di situ digabung antara prestasi intelektual, akademis atau prestasi lain-lain olahraga, kesenian, dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan itu penghormatan terhadap prestasi akademis turun. Ini gimana, sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah ini. Mau nggak, Pak? Ya, memang dikentuannya prestasi yang diunggah adalah prestasi yang paling tinggi nilainya. Kalau prestasi rendah-rendah atau juga dikumpulkan banyak itu tetap tidak mendapatkan penghargaan yang tinggi. Jadi prestasi yang tinggi saja. Ya, karena kenyataannya kita sering, para anggota masyarakat sering bermain-main dengan sertifikat prestasi. Jadi, juara dua banyak, padahal nggak pernah juara satu. Jadi yang dipilih yang tinggi saja. lalu prestasi itu kan tidak hanya dari penghargaan itu saja, tapi dari segi nilai akademik yang dimilikinya. Tuh, Pak Bamba. Kalau nilai akademiknya bagus, dia misalnya rata-rata 8,5 atau 9, maka dia punya kesempatan untuk memilih sekolah di luar zonasi. Apalagi ditambah dengan prestasi penghargaan yang lain, maka dia kemungkinan besar bisa mengalahkan. Dan apabila prestasinya memang unggul di sekolah manapun akan diserima karena mengalahkan mereka yang tidak unggul. Itu dengan prestasi itu. Sekarang apirmasi juga ada tambahan, Pak Bambang. Apirmasi yang kemarin kan ikut kepindahan orang tua, lalu domisi dan lain-lain. Sekarang anak pejuang COVID-19 itu juga mendapatkan apirmasi penghargaan. Nah itu saya kira hal yang sangat baik karena pejuang COVID-19 itu luar biasa berhadapan dengan kematian dan bahkan memang sudah banyak dokter dan perawat yang meninggal. Itu kalau sampai begitu anak-anaknya itu satu akan otomatis nanti mendapatkan anfirmasi diterima, yang kedua bebas biaya sekolah. Termasuk di perguruan tinggi juga sudah ada yang bersiap-siap menerima anak-anak yang ditinggalkan ibu atau bapaknya yang karena terpapar COVID-19 sebagai petugas kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi malah akhirnya gratis kuliahnya ditanggung oleh perguruan tinggi. Jadi prestasi itu tetap keunggulan akademik ditambah surat penghargaan ini bisa mengalahkan zonasi yang lain asal memang unggulnya unggul benar. Unggulnya unggul benar. Jadi anak-anak yang pintar anak-anak yang baik itu memang punya kesempatan untuk memilih sekolah ini harapannya. Baik Prof, Pak Bambang Ismanto, ini dengan ada ada kesan bahwa tidak tidak ada lagi sekolah favorit. Jadi sekolah itu sama saja. Tetapi sebenarnya apa yang diharuskan yang di harus dilakukan oleh pemerintah itu sama. karena kenyataannya di dalam pemikiran masyarakat itu tidak sama. Tidak sama fasilitasnya, tidak sama praktek-praktek pendidikannya. Sekarang persoalannya kalau pemerintah ingin bahwa masyarakat mendapat kesan semua sama, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sekali lagi kita sangat percaya kepada pemerintah bagaimana tentang badan agresi sekolah yang dilakukan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Ini sebenarnya sudah bagus, Pak. Hanya persoalannya bagaimana mengukur delapan standar nasional pendidikan ini yang juga harus diawasi oleh lembaga independen, saya kira. Misalkan apakah saya tidak tahu, misalkan ombudsman bisa juga melakukan sebuah monitoring evaluasi tentang kerja-kerja BAS badan agresi sekolah. Padahal sebenarnya kalau Bapak lihat bahwa ketika proses-proses akreditasi ini sudah cukup bagus, Pak. Sudah cukup bagus. Tetapi ternyata keunggulannya ini masih belum direpresentasikan dari nilai yang diberikan. Misalkan nilai A. Sekarang seperti perkuburan tinggi. Ada A unggul dan bukan unggul. itu jelas. Tetapi beberapa sekolah yang akreditasinya B, misalkan dicek ternyata dari sisi sarprasnya setelah dicek ternyata tidak merepresentasikan nilai B. Padahal juga di samping ada badan akreditasi sekolah yang melakukan akreditasi setiap empat tahunan, kita juga ada lembaga penjaminan mutu pendidikan yang juga ikut melakukan penilaian-peneleian tentang mutu sekolah. Kalau sana sebenarnya ketika sudah tidak ada istilah sekolah unggul, sekolah rujukan, sekarang adalah dikembalikan lagi kepada passionnya manajemen sekolah menurut saya, Pak Arustonor dan Pak Bambangnya. Passionnya seperti apa? Di sekolah itu ada Kepala Sekolah Kemudian ada Komite Sekolah Kedua pihak ini sebenarnya bisa bekerja secara interaktif secara produktif secara responsif imbiosis mutualisme bagaimana membangun sekolah yang bermutu sebenarnya Komite dan sekolah ini sangat sangat menentukan sekolah ini akan bisa punya kinerja seperti apa. Sekalipun beberapa sekolah ini sudah istilah sekolah favorit tetapi masyarakat masih memberikan potret oh kalau SMP Negeri 1 misalkan itu adalah sekolah favorit kalau SMP Negeri 2 adalah sekolah apa termasuk SMA Negeri 1 SMA Negeri 2 SD Negeri 1 jadi ini yang yang perlu dilakukan dengan baik oleh manajemen sekolah saya setuju bahwa pemerintah tidak lagi membuat dikotomi favorit dan tidak favorit saya setuju dalam kontek pemerataan tetapi dalam kontek pemerintahan saya kira perlu juga ini agar mana sekolah yang bisa menjadi benchmarking 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 kalau saya ingin maju saya akan belajar dari sana ini saya kira hal yang dilakukan perguruan tinggi saya kira kesimpulannya tetap kembali menilai akreditasi itu bisa dipercaya atau apakah sekolahnya ketika memberi data itu bisa dipercaya atau tidak nah kira-kira kembali ke situ lagi ini nanti persoalan Pak Prostorno nanti harus dibahas di tapi saya mau pindah gini Prof saya mau pindah karena ada informasi ini kita bicara soal guru sebentar lagi mungkin Pak Prostorno juga punya data terutama di SMK ini akan terjadi krisis guru terutama guru-guru yang di bidang bidang khusus saya mendapatkan informasi ada sekolah SMK yang terpaksa mengurangi rombel jadi mengurangi penerimaan mulut barunya guru-guru PNS yang sudah pensiun tetapi tidak ada pengangkatan kembali ini apakah Dewan Pendidikan juga mengantisipasi persoalan ini nanti sebentar lagi tahun depan katanya juga ada pensiun besar-besaran sehingga krisis di SMK ini semakin luar biasa moga Prof ya terima kasih ini memang pemerintah di satu sisi sekarang ini akan menaikkan representasi sekolah kejuruan sekolah menengah inginya fokasi itu mengimbangi akademik dan mereka yang ke fokasi itu sekarang mungkin ini sangat lebih besar apalagi SMA sekarang tidak akan menggunakan penjurusan dulu SMA itu ada bahasa ada IPA ada IPS sekarang SMA SMA saja kalau ingin memilih kejuruan atau jurusan lebih baik ke SMA atau fokasi nah kenyataannya sarana prasarana sumber daya manusia termasuk guru-guru di sekolah menengah kejuruan itu belum memadai tidak hanya memadai dari segi jumlah tapi juga dari segi kualitas mereka tidak punya sertifikat kompetensi itu sehingga mereka harus tidak berhak melaksanakan tidak berhak menjalankan oleh karena itu berdasarkan data yang ada yang punya sertifikat kompetensi hanya sekian maka hanya kemampuan mengajaknya sekian rombel jangan besar kalau besar berarti harus gurunya tambah nah sementara itu di pihak lain guru yang berusia menjelang pensiun sudah begitu tinggi sehingga nanti akan terjadi pensiun yang banyak ketika pensiun banyak otomatis guru-guru akan kurang di sekolah-sekolah sehingga terjadi krisis kalau demikian besarnya oleh karena itu satu perguruan tinggi juga membuka prodi-prodi fokasi untuk membantu sekolah-sekolah menengah kejuruan yang juga berada pada sisi fokasi dengan demikian LPTK sebaiknya juga mendidik calon-calon guru fokasi yang lebih banyak lagi tidak hanya ke akademik tapi memang orang yang memilih posisi akademik lebih banyak coba baru seterlimanya perguruan perguruan tinggi fokasi itu dibandingkan dengan perguruan tinggi akademik otomatis outputnya tidak mencukupi kebutuhan karena itu harus gerak bersama atau produsennya dulu perguruan tinggi fokasi menghasilkan guru-guru fokasi ininya mengikuti perkembangan kesiapan guru itu tapi yang jelas memang anak-anak yang dibutuhkan sekarang ini anak-anak yang punya keterampilan fokasi masuk ke dunia kerja yang membuat dunia industri itu akan lebih cepat maju dan cepat berkembang baik Pak Bambang kalau melihat apa yang dikemukakan Pak Prof. Storo tadi kan terkesan bahwa manajemen pendidikan kita enggak bagus terutama perencanaannya tadi jadi pengen membuka sekolah-sekolah menengah fokasi yang begitu banyak tapi dari segi pendidikan gurunya aja tidak siap saya Pak Bambang saking enggak ada gurunya saya mengajar 51 jam padahal diajakkan maksimal 24 jam lah sekitar itu jadi menurut Pak Bambang kalau guru sudah kayak begini ini gimana yang salah salah siapa ini jadi banyak kebijakan-kebijakan publik di bidang pendidikan ini disiapkan baik yaitu pembangun SMK 70 SMA 30 tetapi dilupakan disitu spek spesifikasi untuk guru spesifikasi sarprasnya SMK ini sangat berbeda dengan SMA nah ini saya kira yang penting sementara koordinasi-koordinasi dengan LPTK LPTK itu adalah kelompok dari program studi atau fakultas yang menyediakan tenaga guru ini tidak terkoordinasi dengan baik bagaimana menghitung studi pra-investasinya ini saya kira hal yang seringkali terjadi Pak Bambang tetapi kalau pemerintah misalkan melakukan sebuah studi pra-investasi atau sekarang yang namanya visibility study dengan baik maka ini gak akan masalah tapi kalau kita lihat memang apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri ketika ada kekurangan dosen misalkan membuat status dosen yang status tidak pegai negeri tetapi yang bisa diikutkan di dalam satu kelayakan sertifikasi dosen misalkan juga adanya beberapa dosen yang sudah pensiun yang lektor kepala 65 tahun dan profesor 70 tahun mereka diberi kesempatan juga untuk mengikuti NIDK barangkali dalam situasi kekurangan guru hal-hal itu harus dilakukan tetapi kalau ada pikiran pernah bagaimana kita melakukan moving moving dari struktural dikembalikan ke fungsional guru apa siap gitu ya misalkan seseorang sarjana pendidikan ahli bidang teknik bangunan sudah sekarang menjabat eselon 3 kepala bidang di pekerjaan umum kemudian dipindahkan menjadi guru apakah masih mungkin yang biasa administratif seperti itu akan mengajar karena mengajar ini butuh satu persiapan yang tidak mudah ada proses pedagogik yang yang tidak sesederhana seperti layanan administrasi ada proses psikologis yang harus dilakukan bagaimana melakukan berangkat dari kebutuhan sesuatu nah ini Pak Bambang yang harus kita lakukan tidak ada keberanian kalau pun misalkan persoalan keterbatasan anggaran kita berikan seleksi kepada calon-calon guru SMK apakah dari nusang non-LPTK tetapi dengan satu bentuk sistem atau satu scheme khusus sehingga dalam camkla pendek ini kebutuhan guru SMK tidak akan jadi masalah ya ini memang menarik sekali tapi ada kesan bahwa memang pemerintah ini harus harus ditanya itu politik pendidikannya itu jelas apa enggak karena apalagi yang di Jawa Tengah ini ya banyak guru sekarang persoalannya guru banyak guru yang pensiun yang PNS tidak diganti kemudian banyak guru yang GTT-nya provinsi itu ada yang mengikuti namanya P3K apa itu pegawai negeri dengan kontra mereka sudah tes sudah lulus tapi sampai sekarang SK-nya enggak dibuat alasannya katanya Menteri Keuangannya entah enggak siap anggarannya atau gimana nah pertanyaan saya kalau dunia pendidikan kita dikerjakan dengan cara seperti ini apa yang masih kita harapkan dari dunia pendidikan ini ketua-duan pendidikan yang harus menjawab moga berapa iya terima kasih sebetulnya semua orang sudah bisa menjawab itu Pak enggak dikatakan enggak dikemukakan jadi sudah jelas terjadi kekurangan guru tapi mengangkat juga tidak bisa GTT saja enggak boleh Pak Bambang mengangkat kita saja enggak boleh sekolah-sekolah ini ya lalu yang sudah lulus P3K juga enggak segera turun jadi persoalannya adalah soal pendanaan oleh karena itu saya ingin mengharapkan memberikan masukan kepada pemerintah untuk dunia pendidikan jangan sampai kekurangan dana atau jangan sampai dana-nya menjadi kurang Alhamdulillah sih di bidang pendidikan ini korupsinya tidak besar uang yang banyak di asuransi jiwa saraya kalau diberikan ke pendidikan kan bagus jadi pemerintah dari pusat sampai ke daerah pendidikan itu nomor satu yang lain-lainnya boleh berikutnya begitu jangan sampai kurang akibatnya apa menjadi guru juga orang tidak bukan orang nomor satu yang sudah menjadi guru juga tidak mendapat penghargaan nomor satu kalah juga kan coba sarjana teknik listrik yang bekerja di PLN berapa gajinya S1 10 juta Pak Bambang iya tapi sarjana pendidikan teknik listrik berapa coba di bawah 3 juta pertama itu itu kan ketimpangan pemikiran oleh karena itu saya berharap jangan sampai malah uangnya untuk kepentingan politik untuk pilkada untuk pilpres untuk pendidikan malah enggak ada mudah-mudahan ada pemimpin kita yang mengerti memberikan perhatian kepada pendidikan ya jadi yang yang dipilih untuk menjadi pejabatnya pun mereka yang mengerti pendidikan kalau tidak mengerti bagaimana kan banyak kritik kemarin pengangkatan menteri-menteri yang tidak pada bidangnya tidak mengerti pendidikan kritik juga banyak itu akhirnya apa yang terjadi ya kadang-kadang berani kadang-kadang enggak lalu untuk yang guru-guru yang pensiun banyak kurang sekolah kurang apa harus mengurangi rombel lah kasihan juga masyarakat banyak rombel jatuh sisi Pak Bambang ini sekolah swasta saya juga sebagai dewan pendidikan punya pendapat seharusnya kita berterima kasih dengan adanya lembaga pendidikan swasta itu karena berarti lembaga pendidikan swasta itu membantu pemerintah tapi yang terjadi lembaga pendidikan swasta minta uang ke pemerintah gitu dan jalurnya jalur partai jalur partai partai baik terima kasih ini sebenarnya diskusi ini asik gitu ya cuma sayang waktu ya waktunya terbatas jadi mohon maaf Pak Bambang Ismanto mungkin bisa memberi apa ya closing statement gitu jadi kira-kira apa kuncinya kita supaya pendidikan kita makin baik dimulai dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan ini sebagai garda utama membangun sumber daya manusia yang penutup ini yang penting kalau komitmen ini sudah ada maka hal-hal yang sangat teknis ini saya kira mudah untuk dirancang kemudian juga tentang penerimaan siswa atau mahasiswa baru kita harus benar-benar melakukan secara objektif dan akuntabel ini saya kira yang terjadi apapun terakhir tentang guru saya berharap guru dan dosen itu harus bangga dengan profesi ini kalau bangga apapun yang terjadi kekurangan di sana sini orang akan melakukan dengan tulus dan penuh komitmen saya kira itu baik saya kira terima kasih jadi ini juga menjelaskan di banyak daerah 21 daerah kabupaten di Jawa Tengah mungkin para pendidik diwan pendidikan bisa berkampanye pilih yang pro pendidikan gitu ya kira-kira baik sekali lagi prop ingin sampaikan silahkan masih sedikit ya saya sangat setuju tadi dengan proseng statementnya Pak Bambang Is harus bangga menjadi guru harus menjangga bangga menjadi dosen saya sendiri sampai sekarang sangat bangga dengan profesi ini oleh karena hari kita ciptakan pendidikan yang bagus pendidikan yang hebat pilih pemimpin yang prioritas pada pendidikan secara benar secara objektif secara jujur dan bertanggung jawab kalau pendidikan hancur negara akan bisa hancur pada masa terbentuk baik terima kasih Profesor Dr. Rustono Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah dan terima kasih kepada Dr. Bambang Ismanto Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Prof. Rustono dengan jujur ini Terima kasih mudah-mudahan kita bisa membangun pendidikan kita lebih baik menjadikan guru-guru yang mencintai profesinya dan mengharapkan para pemimpin-pemimpin politik yang paham terhadap dunia pendidikan terima kasih mudah-mudahan tetap memantau channel inspirasi Jawa Tengah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawa Tengah terima kasih terima kasih